Gelang Kemalajilip 4. Makanan apakah yang Suhu inginkan? Maksudku, apakah Suhu juga makan daging? Tentu saja, aku tidak pantang makan apapun kata Tosu itu sambut tertawa. Tianli membawa uang dan guci arak itu, lalu berjalan cepat menuju ke utara. Benar saja, tak lama kemudian tibalah dia di sebuah dusun nelayan. Dari para nelayan itu dia dapat membeli dua ekor ikan yang sebesar betisnya, juga garam dan bumbu, lalu dari sebuah kedai minuman kecil, dia membeli arak dan mengisi guci gurunya dengan arak sampai penuh. Kemudian, bergegas dia kembali ke kuil itu. Gurunya Girang sekali melihat guci-nya penuh arak. Dia mencicipi araknya dan mengangguk-angguk. Arak yang cukup baik. Dan apa yang kau beli itu? Bagaimana memasaknya kita tidak mempunyai perabot masak Tosu itu menceria. Tosu sudah membeli garam dan bumbu, dan Tosu akan membakar ikan ini menjadi ikan panggang, bagus kalau begitu. Engkau pandai juga. Cepat, perutku sudah lapar, Tianli mengumpulkan kayu kering dan membuat api unggun. Kemudian Liok Telomo memberinya sebuah pisau belati dan dia lalu membersihkan dua ekor ikan itu, memberinya bumbu dan garam dan tak lama kemudian dia sudah memanggang ikan itu di atas api. Bau sedap ikan panggang itu membuat perut Liok Telomo berkeruyuk dan diam-diam dia merasa sehang kepada Tianli. Muridnya itu agaknya seorang anak yang pintar, rajin dan penuh akal. Setelah dua ekor ikan itu matang, Liok Telomo makan dagelam ikan sambil minum arak. Dua ekor ikan itu cukup besar sehingga dagingnya cukup untuk dimakan mereka berdua. Kemudian Ina Reka mengasuh. Tosu itu tidak merebahkan diri, melainkan duduk bersila dan agaknya dia tidur sambil bersila. Tianli tidur sambil rebah miring, akan tetapi hanya setengah tidur karena Dela harus menjaga agar api unggun tidak padam dengan selalu menambahkan kayu kering. Udara amat dinginnya dan hanya dengan adanya api unggun yang besar maka hawa menjadi hangat dan nyaman. Lewat tengah malam, ketika Tianli kembali bangun untuk menambah kayu kering pada api unggun sehingga api unggun membesar kembali, tiba-tiba dia melihat beberapa bayangan orang berkelebat di luar kuil. Tianli menjadi kaget dan heran sekali. Apakah para jagoan itu mengejarnya sampai ke tempat ini? Dia menoleh kepada suhunya. Suhunya masih duduk bersila kembali memejamkan matanya. Tidurkah suhunya? Dia tidak berani mengganggunya walaupun ingin dia memberi tahu tentang bayangan-bayangan orang itu. Dia tidak kerebah tidur lagi melainkan duduk di dekat api unggun, memperhatikan keadaan sekelilingnya. Tiba-tiba sesosok bayangan hitam meloncat dan tahu-tahu di depan pintu kuil itu berdiri seorang yang berpakaian serbah hitam dan mengenakan kedok hitam dari kain pula. Tangan kanannya memegang sebatang golok yang berkilauan. Melihat ini, Tianli cepat mengambil sebatang kayu yang ujungnya sedang terbakar menyala, lalu dia melontarkan kayu berapi itu ke arah orang berpakaian serbah hitam itu. Akan tetapi orang itu menangkis dengan goloknya dan kayu berapi itu terbacok putus dan apinya padam. Lalu orang itu menggerakkan tangan kirinya. Sinar-sinar hitam menyambar ke arah tubuh Lioktelemo yang masih duduk bersila. Tosu itu yang nampaknya tidur sambil bersila, tiba-tiba menggerakkan kedua tangan dan dia sudah menangkap empat batang paku dalam jepitan jari-jari tangannya. Kemudian, tanpa menengok sedikitpun, dia menggerakkan kedua tangannya berulang kali. Tianli melihat bayangan hitam di depan pintu itu terpelanti NG dan terdengar suara gedobrakan dan mengadu di jendela yang terbuka dan di pintu belakang. Kiranya suhunya telah menyerang, bukan saja orang yang berada di depan pintu, akan tetapi agaknya ada pula orang-orang lain di pintu belakang dan jendela. Setelah itu lalu sunyi, hanya terdengar langkah kaki yang berat meninggalkan kuil. Tianli menoleh dan melihat suhunya masih seperti tadi, bersila dengan kedua matel, terpejam. Bukan menerasa kagum dan heran rasa hati Tianli. Dalam keadaan bersila dengan matel, terpejam, tanpa menggerakan kaki, hanya dengan gerakan tangan, suhunya telah berhasil mengusir beberapa orang musuh yang agaknya datang untuk melakukan pembunuhan. Malam itu lewat tanpa ada peristiwa apa-apa lagi. Liok Telomo membuka matanya dan bangkit berdiri, seperti tidak pernah terjadi sesuatu semalam. Di belakang kuil itu terdapat sebuah sumber matu air, kita dapat membersihkan tubuh di sana. Tianli, kata Liok Telomo sambil melangkahkan kakinya menuju ke belakang kuil diikuti oleh Tianli. Air itu jernih dan dinginnya bukan main. Sampai menggigil Tianli ketika mencuci mukanya di situ. Akan tetapi gurunya mandi dan membenamkan kepala di dalam air yang merupakan kolam kecil itu. Sedikit pun gurunya tidak kelihatan kedinginan. Mereka meninggalkan matu air itu dalam keadaan segar. Setelah mereka berjalan lagi, Tianli menggendong buntalan pakaiannya yang disatukan dengan pakaian bekal milik gurunya. Anak itu memberanikan dirinya bertanya, suhu peristiwa semalam itu, hem, hanya beberapa ekor anjing yang mengganggu. Akan tetapi kepalanya tentu akan muncul. Engkau diam sajalah dan jangan melakukan sesuatu kalau mereka muncul nanti. Bagimu, mereka itu berbahaya sekali, Tianli tidak berani bertanya lagi akan tetapi jantung Tia berdebar tegang. Agaknya dengan menjadi murid Tosu ini, dia telah terjun ke dalam keadaan yang penuh dengan pertentangan dan bahaya seperti yang belum pernah dia alami sebelumnya. Gurunya ini orang sakti yang aneh, wataknya sukar ditebak. Yang jelas dialihai sekali seperti telah dibuktikan ketika menghajar para tukang pukul dusun 6 Tiang Yun dan ketika semalam mengusir penyerang-penyerang gelap tanpa membuka matu dan tanpa menggerakkan tubuh, hanya kedua tangannya saja yang seperti menangkap sinar-sinar hitam lalu bergerak melontarkan sesuatu ke segala jurusan. Diam-diam Tianli merasa gembira sekali. Dia tentu akan banyak menyaksikan pertandingan yang seru dan menyaksikan lebih lanjut kelihayan gurunya itu. Mereka mendaki sebuah bukit. Ketika tiba di lareng bukit, di sebuah tanah datar penuh batu gunung yang besar-besar, tiba-tiba saja muncul 20 orang lebih yang dipimpin oleh seorang yang tubuhnya pendek gemuk sehingga nampaknya bulat. 20 lebih orang itu berpakaian serba hitam, akan tetapi tidak memakai kedok kain seperti orang semalaman. Pemimpin mereka itu pun mengenakan pakaian serba hitam, rambutnya yang dikuncir tebal itu digulung ke atas dan ditutup dengan topi kain, juga hitam. Orang ini berusia kurang lebih 50 tahun dan semua anggauta tubuh orang ini nampaknya bulat. Matanya, hidungnya, mukanya dan mulutnya, semua serba bundar dan tubuhnya yang pendek gemuk itu nampak kuat sekali. Di punggungnya yang pendek tergantung sebatang pedang. Liok telomo bentak si gemuk pendek. Akhirnya kami dapat menemukan kau di sini. Tentu engkau tahu mengapa kami menghadang usian cai, Kiranya kalian dari Hak Ipang, perkumpulan baju hitam, yang semalam mencoba untuk mengganggu pintu di kuil tua? Hahaha, agaknya kalian sudah bosan hidup? Liok telomo, engkau telah membunuh adikku dan merampas sekantung emas darinya. Aku, Hak Ipang Cu, ketua Hak Ipang, Lau Kiseng tidak dapat membiarkannya begitu saja. Engkau harus menyerahkan kembali sekantung emas itu berikutnya wamu. Hahaha, seperti engkau tidak tahu saja peraturan di dunia Kang O. Dalam memperebutkan sesuatu, dia yang lebih kuat tentu yang menang dan berhak mendapatkan. Hahaha, engkau hendak merebut sekantung emas itu? Boleh, boleh Liok telomo lalu mengambil sebuah kantung dari dalam buntalan yang digendong Tian Li lalu melemparkan kantung itu ke atas tanah. Inikah yang hendak kau rebut? Boleh, asal engkau dapat mengalahkan pintu, seperti peraturan dalam dunia Kang O kita. Nah, siapa yang berani mengambil kantung itu? Ambillah melihat kantung yang dijadikan rebutan itu, Lau Kiseng terbelalat. Lalu dia memberi isarat anggukan kepala kepada dua orang pembantunya. Dua orang pembantu itu lalu menubruk maju untuk mengambil kantung itu sedangkan Lau Kiseng mencabut pedangnya lalu menyerang Liok telomo. Entah dari mana datangnya, mungkin diambilnya dari balik jubahnya yang panjang, tahu-tahu Liok telomo telah memegang sebatang pedang dan pedang itu menangkis bacokan Lau Kiseng dengan amat kerasnya sehingga pedang ketua Hek Ipang itu terpental. Dan pada saat itu juga, kaki Liok telomo bergerak dua kali dan dua orang pembantu yang menubruk untuk merampas kantung emas itu terjengkang ke belakang. Hahaha, tidak mudah untuk merampas kantung ini dari tangan pintu, kata Liok telomo sambil tertawa dan dia sudah menyimpan kantung itu ke dalam saku jubahnya yang lebar, kemudian sekali tangannya bergerak, pedangnya juga sudah lenyap kebalik jubahnya. Akan tetapi, Liok telomo tidak memperhitungkan kecerdikan ketua Hek Ipang itu. Dengan isaratnya, tiba-tiba empat orang anak buahnya telah menubruk dan menangkap Tian Li. Bocah ini berusaha melawan, memukul dan menendang, akan tetapi dia tidak mampu melawan empat orang yang bertubuh kuat itu dan dia segera dapat diringkus. Kini si pendek gendut itu tertawa bergelak, hahaha, Liok telomo aku tidak percaya bahwa hanya untuk sekantung emas engkau akan membiarkan muridmu ini terbunuh. Serahkan kantung emas itu kalau engkau tidak menghendaki muridmu ku penggal leharnya. Tian Li yang sudah diringkus mengharapkan agar suhunya menyerahkan sekantung emas itu untuk menyelamatkannya, demikian pula Lau Kiseng sudah merasa yakin bahwa dia akan dapat memaksa musuhnya menyerahkan sekantung emas itu kembali kepadanya. Kantung emas itu adalah hasil pencurian adiknya yang terkenal sebagai seorang pencuri yang pandai. Akan tetapi pada malam itu, setelah berhasil mencuri emas, adiknya bertemu dengan Liok telomo dan dalam perebutan emas itu adiknya terluka parah dan sebelum mati adiknya memberitahu bahwa yang melukainya dan merampas kantung emasnya adalah Liok telomo. Kini dia yakin tosu itu akan mengembalikan emas itu demi menyelamatkan muridnya. Akan tetapi baik Tian Li maupun ketua Hek Ipang itu kecelik dan mereka memandang heran ketika melihat tosu itu tertawa mengejek, Hehehe, seratus kali kalian boleh membunuh anak itu, Pinto tidak merasa rugi apapun. Akan tetapi karena kalian telah berani mengancan Pinto, kalau anak itu dibunuh, kalian semua akan mampus di tanganku, tak seorang pun akan tinggal hidup. Hek Pangcu, engkau adalah seorang ganggah, terkenal sebagai ketua Hek Ipang, apakah engkau tidak memiliki keberanian untuk memperebutkan kantung emas ini dengan Pinto? Mari kita bertanding satu lawan satu dan Pinto akan menghadapimu dengan tangan kosong. Kalau Pinto kalah, Pinto akan menyerahkan sekantung emas ini, sebaliknya kalau engkau yang kalah, engkau harus melepaskan anak itu. Nah, beranikah engkau menyambut tantanganku ditantang di depan para anak buahnya seperti itu? Tentu saja Lau Kiseng sebagai ketua Hek Ipang merasa malu dan tidak enak kalau menolak. Menolak berarti mengaku kalah dan menyatakan takut, padahal DLA pun terkenal sebagai seorang jagoan yang selama beberapa tahun menjadi ketua Hek Ipang belum pernah bertemu tanding. Apalagi Tosu itu menantangnya untuk melawan dengan tangan kosong. Betapa sombongnya. Dan dia memiliki ilmu pedang yang disebut Liu Kong Kiam Sud, ilmu pedang sinar kilat. Baik, dan engkau tidak akan mampu ingkar janji bentaknya dan tiba-tiba saja dia sudah menyerang dengan pedangnya. Serangan ini saja sudah menunjukkan bahwa ketua Hek Ipang itu adalah seorang yang licik. Serangan mendadak tanpa peringatan lagi seperti layaknya orang yang mengadu ilmu silat. Biasanya dalam selatu pertandingan silat, dia yang mula menyerang akan mengeluarkan ucapan yang sifatnya memperingatkan dan sebagai pembukaan serangan. Akan tetapi Lau Kiseng langsung menyerang menyambung kata-katanya dan serangannya memang dasyat. Sesuai dengan nama ilmu pedangnya sinar kilat pedang itu menyambar dengan cepat sekali sehingga yang nampak hanya sinarnya saja yang berkilat. Kilat itu menyambar ke arah dada Liu Telomo. Akan tetapi jauh sebelum ketua Hek Ipang itu menyerang, Liu Telomo sudah dapat menduganya dan sejak tadi dia sudah waspada. Maka begitu sinar pedang itu menyambar dengan tusukan ke arah dadanya, dia dapat mengelak dengan miringkan tubuhnya dan dengan tangan terbuka dia menepiskan pedang itu sehingga tusukan itu luput. Tangan yang menepis pedang itu berputar menjadi cengkeraman ke arah pergelangan tangan yang memegang pedang, sedangkan tangan kiri mencengkeram dari atas ke arah kepala Lau Kiseng. Gerakan ini serba otomatis dan cepatnya bukan main. Lau Kiseng merasa terkejut sekali. Tadi dia menyerang, malah kini berbalik dia menghadapi serangan pada pergelangan tangan dan kepalanya. Hek Ip dia membentak sambilan lompat jauh ke belakang sambil memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Kemudian, dia menerjang ke depan lagi dengan penyerangan. Yang lebih dasyat. Kini pedang itu menyambar-nyambar untuk membabat ke arah lawan. Tosu itu bergerak dan berkelebatan di antara sambaran sinar pedang. Gerakan Tosu itu sedemikian cepatnya sehingga betapapun ketua Hek Ipang itu mempercepat serangannya, pedangnya tidak pernah dapat menyentuh tubuh Tosu itu. Bahkan Tosu itu dapat pula membalas serangan yang tidak kalah hebatnya. Setiap tamparan atau tendangan Tosu itu, kalau mengenai sasaran, tentu akan merobohkan lawan. Mulailah ketua Hek Ipang menjadi terkejut sekali. Pantas saja adiknya tewas di tangan Tosu ini, kiranya memang Tosu ini seorang yang amat tangguh. Dia mengeluarkan seruan keras lagi. At-a-a-at, dan tubuhnya merendah, pedangnya menyambar ke arah kedua kaki Tosu itu, Liok Telomo meloncat ke atas membiarkan pedang lewat di bawah kakinya. Ketika kedua kakinya at turun, lawan telah menyerangnya dengan tusukan pedang ke arah dadanya. Dia mengelak ke samping sambil memutar tubuh dan tusukan itu kembali telah mengejarnya dengan tusukan berikutnya, demikian cepatnya pedang bergerak sehingga Tosu itu tidak sempat lagi nampaknya untuk menghindarkan diri. Akan tetapi dia masih memiringkan tubuhnya dan pedang itu lewat di dekat dada. Liok Telomo menggerakkan lengannya menjepit pedang itu di bawah ketiaknya dan tangannya terjulur ke depan seperti seekor ular, tau-tau jari tangannya mencengkeram ke arah tangan jawan yang memegang pedang. Ah Lawu Kiseng terkejut sekali. Tadi ketika pedangnya terjepit lengan dan dada, dia sudah girang sekal karena pedangnya yang tajam tentu dapat, dia gerakan untuk melukai dada dan lengan itu, akan tetapi tidak disangka-sangkanya tangan lawan telah menyencam tangannya yang memegang pedang. Untuk menolong tangannya, tangan kirinya menangkisan tetapi pada saat itu, tangan kiri Liok Telomo telah memukulnya dengan tangan terbuka. Des dorongan tangan kiri itu sempat mengenai dada Lawu Kiseng. Ketua Hek Ipang ini merasa dadanya seperti dihantam palu godam yang amat kuat. Dia terlempar ke belakang dan terpaksa melepaskan pedangnya yang tertinggal dalam jepitan ketiak lawan. Dia jatuh terjengkang dengan keras dan dadanya terasa sesak sehingga napasnya terengah-engah. Semua anak buahnya memandang terbelalak seolah tidak percaya akan pandang mati sendiri. Pimpinan mereka yang mereka banggakan itu, dengan bersenjata pedang, kalah sedemikian mudahnya oleh Tosu itu yang bertangan kosong. Lawu Kiseng juga tahu diri. Dia maklum bahwa lawannya itu lihai sekali dan Tosu itu pun tidak peduli kalau dia membunuh muridnya. Akan tetapi kalau dia membunuh muridnya yang tidak ada gunanya itu, tentu mereka semua akan dibasmi dan dibunuh oleh Tosu itu dan INL bukan sekedar gertakan kosong. Dengan ilmu kepandainya yang setinggi itu, bukan hal yang mustahil kalau mereka semua akan dapat terbunuh olehnya. Lepaskan anak itu katanya dengan napas ternah. Para anak buahnya membebaskan Tian Li yang segera menghampiri suhunya. Hehehe, engkau baru mengenal kelihayanku kata Liok Telomo sambil memegang pedang yang tadi terjepit di ketiaknya. Kemudian sambil melontarkan pedang itu kepada pemiliknya dia berkata, Nih, Pinto kembalikan pedang mulontaran itu kuat sekali dan pedang pemi luncur bagaikan anak panah cepatnya. Lawu Kiseng yang masih terengah-engah itu mencoba untuk menghindarkan dirinya, namun tetap saja pahanya terusuk pedangnya sendiri sampai tembus dan dia pun roboh lagi darah mengajir dari pahanya membasai celananya dan ketua itu merintih kesakitan. Hehehe, liok Telomo tertawa bergelak, kemudian berkata kepada Tian Li, Mari kita pergi dan dia pun melenggang senaknya tanpa menengok lagi, diikuti oleh Tian Li dan Be'iakang. Anak ini merasa semakin tidak senang kepada gurunya. Gurunya telah membunuhi banyak tukang pukul dusun dengan kejam, kemudian merampas perahu nelayan tua yang tidak berdaya. Dan sekarang, setelah menang adu kepandalan, dia masih melukai ketua Hek Ipang yang sudah kalah. Gurunya ini sungguh seorang yang kejam dan tidak mempedulikan penderitaan orang lain, terlalu mengandalkan kepandayan sendiri. Padahal, sejak kecil dalam benaktian Li telah ditanamkan watak dan sifat pendekar oleh ibunya. Dia tidak boleh membenci dan menentang kejahatan bukan karena benci kepada orangnya. Kebencian akan menimbulkan tindakan kejam. Apalagi dia tidak boleh merampas hak milik lain orang. Dan Liok Telomo ini sudah merampas perahu nelayan, bahkan merampas pula sekantung emas dari orang-orang Hek Ipang. Guru macam apa yang dia temukan ini? Akan tetapi karena Tosu itu telah menyelamatkan nyawanya, maka mau tidak mau dia haruslah menyatakan terima kasihnya dengan menaatinya. Pula, dia ingin memetik ilmu-ilmu dari Tosu ini, bukan mencontoh kejahatan dan kekejamannya. Akhirnya perjalanan mereka sampai Nambun Tiang, sebuah kota di sebelah barat kota Pawating dan berada di kaki pegunungan Taihawang San. Tosu itu berhenti di kota ini untuk berbelanja. Beberapa guci besar arak, daging kering dan terigu, juga bumbu-bumbu masak. Setelah itu, dia mengajak Tian Li untuk mendaki bukit Taihawang San melalui lereng-lereng yang terjal. Tian Li kelelahan karena dia diharuskan memikul barang-barang belanjaan tadi. Setelah tiba di sebuah tiareng yang rata, di mana terdapat sebuah bangunan yang menyendiri, Tosu itu mengajaknya berhenti di depan rumah itu. Liok Telomo membuka pintu rumah dan ternyata itulah rumah tinggalnya. Sebuah pondok yang lumayan besarnya, dan ternyata lengkap dengan perabot rumah tangga yang serba baru. Nah, itulah rumah pintu. Tian Li, rumah ini sudah lama pintu tinggalkan. Lihat kotor sekali. Hayo cepat bersihkan timah ini agar enak ditempati, Tian Li menanti perintah burunya. Dari pagi itu sampai sore, sehari penuh ia membersihkan rumah itu, mengebut, menggosok dan menyapu sehingga rumah itu kini nampak bersih semua dinding dan lantainya, juga perabot-perabotnya. Senanglah hati Liok Telomo melihat kerajinan muridnya yang tentu akan menjadi pembantu yang amat berguna baginya. Dan memang demikianlah. Setiap hari Tian Li bekerja keras untuk keperluan suhunya. Membersihkan rumah dan halaman, menyirami tanaman bunga dan tanaman obat, mencuci pakaian, memasak, pendeknya semua pekerjaan dia lakukan. Dan tak pernah dia mengeluh dalam mengerjakan semua itu. Hal ini agaknya memuaskan hati Tian Telomo dan mulailah dia merasa suka kepada Tian Li. Dia mulai mengajarkan dasar-dasar ilmu silat tinggi yang dikuasainya dan lebih girang lagi hatinya melihat betapa anak berusia 10 tahun itu memiliki dasar yang kuat dan baik sekali. Ketika musim salju tiba, Tian Li melihat betapa suhunya suka merendam kedua lengan sampai kesiku ke dalam air yang membeku menjadi airnya sampai berjam-jam. Setelah itu, suhunya memanggang kedua lengannya itu di atas api unggun besar yang panas sekali. Dan untuk permulaan, dia pun diharuskan merendam kedua lengannya ke dalam air membeku. Tentu saja dia merasa tersiksa sekali. Rasa dingin menyusup sampai ke tulang sum-sum, sampai ke hatinya, dan setelah dia hampir tidak kuat bertahan, baru gurunya memulahkan dan membebaskan tangannya dari selimutan air es itu. Akan tetapi setelah setiap hati dilatih, sebelum musim salju lewat, Tian Li mulai dapat menahannya dengan menyalurkan hawa. Dari Tian Tan, bawah pusar, ke kedua lengannya sehingga biarpun direndam les, kedua lengan terasa hangat dan dia dapat bertahan sampai berjam-jam. Di luar tahunya, dia telah mulai melatih diri dengan sin kang yang amat kuat. Pada tahun kedua, dia mulai dilatih memanggang kedua lengan di atas api unggun. Mula-mula memang tak tertahankan, kulit kedua lengannya sampai menjadi kemarahan. Akan tetapi sebelum kulitnya melepuh, gurunya sudah menghentikannya dan memarami kedua lengannya dengan jaun obat. Setelah dilatih terus-menerus, mulailah dia dapat melawan hawa panas itu dengan saluran sin kang yang membuat kedua lengannya dingin seperti kalau direndam dalam es dan mulailah dia dapat bertahan memanggang kedua lengannya sampai berjam-jam di atas api. Jili Tiga selama dua tahun menjadi murid Liu Telemo, dia hanya diajar langkah-langkah dan kuda-kuda sebagai dasar ilmu silat, dan latihan sin kang menggunakan es dan api itu. Sama sekali belum diajar ilmu silat. Karena itu, apabila ingin melatih silat, Tian Li melatih ilmu silat yang pernah diajarkan ibunya, yaitu ilmu silat mendiang ayahnya yang menjadi tokoh Kunlun Pai. Dan dia mendapat kenyataan betapa ilmu silat Kunlun Pai ini sekarang dapat diamenkan dengan lebih mantap. Gerakannya mantap dan kuat. Pada suatu sore setelah selesai semua pekerjaannya, seperti biasa Tian Li berlatih silat di pekarangan belakang, bersilat dengan ilmu silat Kunlun Pai. Yang dimainkannya itu adalah Wien Kun, silat elang terbang, yang gerakannya gagah dan kedua lengan seolah menjadi sayap burung elang, dipentang ke kanan-kiri dan setiap pukulan seperti tamparam sayap burung itu, setiap tendangan seperti cakaran burung elang. Ilmu silat ini hanya terdiri dari 18 jurus dan semua jurus telah dimalinkan Tian Li dengan bersungguh-sungguh. Pukulan dan tendangan anak berusia 12 tahun ini mendatangkan angin menyambar-nyambar, dan ini adalah berkat Sin Kang yang dimilikinya ketika melatih diri dengan air beku dan api. Baru saja diarnya menyelesaikan jurus terakhir, tiba-tiba terdengar suara orang di belakangnya, Hmm, bagus. Cuma herannya mengapa Liok Te mengajarkan silat Kun Lun Pai kepada muridnya? Tidak tahu malu sekali tosukurus kering itu, mencuri ilmu Kun Lun Pai dan diajarkan kepada orang lain, Tian Li terkejut dan cepat memutar tubuhnya. Ternyata di situ telah berdiri seorang kakek yang usianya tentu tidak lebih muda dari Liok Te Lomo. Apalagi melihat kakek yang rambutnya dibiarkan panjang riap-riapan itu sudah tidak mempunyai gigi lagi dan juga rambut, jenggot dan kumisnya sudah putih semua. Dan kakek itu memegang sebateng tongkat bambu kuning yang dipergunakannya untuk menopang tubuhnya yang agak bongkok. Saya tidak menerima ilmu silat Kun Lun Pai ini dari suhu Liok Te Lomo, kata Tian Li. Lo ciampu ini siapakah dan ada keperluan apakah datang ke sini? Kakek itu tidak menjawab melainkan memandang Tian Li dengan penuh perhatian. Kemudian dia berkata, Anak baik, coba engkau pertahankan dirimu dari seranganku ini dan tanpa banyak cakap lagi tosuk itu lalu menyerang dengan tongkat bambunya. Tongkat itu menusuk ke arah metel, Tian Li. Tian Li terkejut sekali dan tentu saja dia tidak ingin matanya ditusuk. Dia lalu menggerakkan tubuhnya dan otomatis dia bersilat dengan ilmu silat elang terbang yang dikuasainya. Tangan kirinya menangkis tongkat. Akan tetapi tongkat itu gerakannya cepat sekali, begitu ditangkis tangan kiri tau-tau sudah menyodok ke arah perut. Tian Li menangkis lagi berturut-turut tongkat itu menyerang bertuli tubi, Tian Li sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang karena tongkat itu bergerak cepat sekali. Tian Li tidak sempat mengelak, maka dia menggunakan kedua tangannya untuk menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Dan kakek itu memang agaknya hendak menguji tenaga anak itu karena setiap menyerang dia pun menambah tenaga dalam serangannya tongkatnya. Serangan itu semakin cepat dan kuat dan akhirnya, tanpa dapat ditangkis lagi, sebuah totokan ujung tongkat mengenai pundak Tian Li dan anak itu pun tidak mampu bergerak lagi. Hahaha, bagus, bagus sekali. Engkau anak yang baik, tulang dan otot yang baik kakek itu berkata dan sekali tongkatnya bergerak, dia baskan Tian Li dari totokan. Tian Li memandang dengan matanya yang mencorong. Lociampuo siapa dan apa maksud lociampuo menyerang saya? Ada keperluan apakah lociampuo datang ke sini aku hanya kebetulan lewat dan mi liat engkau berlatih. Siapa namamu? Nak nama saya Song Tian Li, engkau murid liok telomo benar, akan tetapi belum diajar silat. Sudah berapa lama engkau menjadi muridnya baru dua tahun? Sudah dua tahun belum diajar silat, padahal engkau memiliki bakat yang baik sekali. Lebih baik engkau turut denganku saja, Tian Li dan engkau akan kuajari ilmu silat yang lebih baik daripada yang dapat diajarkan liok telomo kepadamu. Tian Li mengerutkan alisnya dan menggeleng kepala. Saya tidak ingin ikut loklampual, saya lebih senang menjadi murid suhu liok telomo. Haha, sekali aku mengeluarkan keputusan, siapa dapat mengubahnya? Engkau harus menjadi muridku, Tian Li. Hem, perlahan dulu, Jeng Chi yang KWI, setan seribu tangan tiba-tiba terdengar bentakan dan muncullah liok telomo di tempat itu. Berani engkau hendak merampas muridku? Haha, liok telomo. Tidak perlu murid diperebutkan. Akan tetapi anak ini memiliki bakat yang baik? Pantas menerima guru terpandai jadi engkau anggap aku ini guru yang kurang pandai? Aku melihat muridmu ini memainkan ilmu silat kun lunpai. Itu membuktikan bahwa engkau tidak becus mengajarnya, Inaka biarkan aku yang menjadi gurunya, Jeng Chi yang KWI, engkau menganggap dirimu lebih berharga menjadi guru daripada pintu tentu saja. Boleh kau uji baik? Sekarang begini saja. Kita mengadulmu kepandai dan siapa yang menang dia lah yang berhak menjadi guru Tian Li kata liok telomo yang memiliki watak tidak mau kalah oleh siapapun, Sungguh pun dia tahu bahwa kakek DL depannya ini adalah seorang sakti yang lihai sekali. Sudah lama dia mengenal kakek yang berjuluk setan secibu tangan itu, Akan tetapi belum pernah mencoba ilmu kepandainya, Maka kini dia mendapatkan jalan untuk mencobanya. Bagus. Memang aku pun ingin mengusulkan demikian. Mari kita main-main sebentar, Liok telomo kata kakek yang berambut putih itu sambil melintangkan tongkat bambunya di depan dada. Nog telomo menggerakkan tangan kebalik jubahnya dan nampaklah dia memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Begitu melihat Liok telomo memegang pedang, Kakek yang berjuluk jengci yang KWI itu sudah menyerangkan tongkatnya dengan dasyat sekali. Tongkat itu menotok belasan jalan darah di sebelah depan tubuh Liok telomo secara bertubi-tubi. Melihat serangan yang cepat dan dasyat ini, Lomo memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Berkah kali tongkat bertebu pedang. Anehnya, tongkat yang hanya terbuat dari bambu kuning itu tidak patah bertemu dengan pedang yang demikian tajamnya, Walaupun mengeluarkan suara nyaring. Ini saja sudah menunjukkan betapa lihainya setan seribu tangan itu. Tian Li kini terbelalak menonton pertandingan itu. Sekali ini gurunya bertemu tanding sehingga pertandingan itu tidak seperti yang pernah ditontonnya, di mana suhunya dengan amat mudahnya merobohkan lawan-lawannya. Tongkat dan pedang itu seolah telah berubah menjadi banyak sekali sehingga pening dia yang menjadi penonton. Bahkan tak lama kemudian, pedang dan tongkat lenyap bentuknya dan yang nampak olehnya hanya gulungan dua macam sinar, putih dan kuning, bagaikan dua ekor naga yang bermain-main di angkasa. Bahkan tubuh dua orang itu pun tidak nampak lagu, terbungkus belah dua gulungan sinar itu. Pertandingan itu memang seru bukan main. Keduanya adalah orang-orang sakti yang ilmu kepandainya sudah tinggi. Mereka itu saling serang dan mencoba untuk merobohkan lawan dengan serangan jurus-jurus terampuh. Namun semua serangan dapat dihindarkan lawan sehingga pertandingan berjalan sampai 200 jurus belim juga ada yang menang atau kalah. Akan tetapi akhirnya ternyata bahwa kakek itu sedikit lebih hunggul dalam hal kecepatan gerak dibandingkan Liok Telomo dan lewat 200 jurus, mulailah dia mendesak. Bagi Tian Li yang menonton pertandingan itu sebagai saksi tunggal, dia hanya melihat betapa gulungan sinar kuning tadi menjadi lebih lebar dan mulai menggulung sinar putih. Tiba-tiba sinar putih yang mengecil itu mencuat ke belakang dan nampaklah gurunya berdiri dengan pedang di lintang sikan depan dada. Wajahnya nampcik agak pucat dan jubah di bagian. Dadanya terobek lebar. Sinar kuning pun lenyap dan nampaklah kakek berambut putih itu berdiri sambil tersenyum. Bagaimana, lomo tanya kakek itu sambil bertopang pada tork dekat bambunya. Jengci yang kwe, engkau semakin tua semakin hebat saja. Hari ini terpaksa aku mengakui keungguianmu dan engkau boyeh membawa Tian Li bersamamu. Hahaha, bagus. Itu tandanya bahwa engkau benar-benar mengakui keungguanku. Hayo, Tian Li, bawa pakaianmu. Engkau ikut bersamaku tidak? Tadi sudah saya katakan kepadamu, locian pual, bahwa saya tetap akan ikut suhu dan tidak mau berguru kepadamu, kata Tian Li dan sikap anak ini mengejutkan kedua orang tua itu. Mereka tidak tahu bahwa Tian Li bersikap demikian sesuai dengan ajaran mendiang ibunya yang selalu berpesan agar dia menjadi seorang yang setia. Kesetiaan adalah ciri khas seorang gagah, demikian pesan ibunya. Tanpa kesetiaan, maka orang akan menjadi pengecut. Demi kesetiaan dia harus berani menghadapi apapun, karena mati dalam kesetiaan lebih berharga daripada hidup tidak memiliki kesetiaan. Inilah sebabnya dia menolak keras menjadi murid kakek rambut putih karena dengan demikian dia harus meninggalkan suhunya yang selama ini bersikap baik kepadanya. Gurunya pernah menyelamatkan nyawanya, sudah mendidiknya, bagaimana mungkin dia meninggalkannya begitu saja untuk ikut jengci yang kuih walaupun kakek rambut putih itu menang berebutan dengan suhunya? Engkau tidak mau ikut? Heh, sekali aku memutuskannya, engkau pun tidak bisa mengubahnya tiba-tiba tongkat itu meluncur dan tubuh Tian Li sudah tidak mampu bergerak lagi. Dia tentu sudah roboh dengan lemas kala kakek rambut putih itu tidak cepat nih iambar tubuhnya dan memanggul di atas pundaan ya. Kemudian dia pergi dengan langkah lebar tanpa menoleh lagi kepada Liok Telomo yang memandang dengan muka pucat. Liok Telomo merasa kehilangan sekali setelah Tian Li dibawa pergi. Akan tetapi untuk mencegah tidak mungkin. Selain dia sudah mengadakan perjanjian dengan jengci yang kuih dan diakalah, dia pun merasa tidak mampu merebut Tian Li dari tangan kakek sakti itu. Sementara itu, Tian Li sama sekali tidak berdaya dalam pondongan kakek rambut putih. Dan ia memejamkan matuk ketika melihat betapa kakek itu berlari cepat bagaikan terbang saja. Angin bertiup di mukanya dan rambut putih kakek itu pun menyapu-nyapu pipinya. Tahulah dia bahwa dia tidak mungkin lagi menolak karena dalam tangan kakek rambut putih ini, dia tidak berdaya sama sekali. Bagaimanapun juga dia tidak melanggar kesetiaannya, apalagi karena Liok Telomo juga tidak mencegahnya dibawa pergi jengci yang kuih. Loh Chiam Pua, kemana engkau hendak membawa aku tanya Tian Li ketika dia terbebas dari totokan. Mereka telah pergi jauh sekali dari tempat tinggal Liok Telomo. Eh, engkau telah terbebas? Bagus titik ini menunjukkan bahwa tubuhmu memiliki kekuatan, kata kakek itu lalu menirunkan Tian Li. Akan tetapi kakek itu neng erutkan alisnya. Wah, engkau sama sekali tidak membawa bekal pakaian. Salahmu sendiri, engkau tidak mau ku bawa, Loh Chiam Pua.